Fitnah atau fakta? Kalau kamu sudah tahu siapa adalah yang dibalik laporan pihak Pak Dodi ke Kemensos dan demo yang diadakan di depan Kemensos. Dan orang itu juga adalah pihak luar yang mengompori Pak Dodi fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Ada story-nya ya soal demo. Emang ada demo-nya di depan situ? Ada, dua kali aku didemoin. Oke, jadi siapa orang itu? Dan apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah tahu nih orangnya siapa? Pokoknya orangnya pernah sakit hati. Terus apa yang akan kamu lakukan ke orang ini? Adalah. Adalah? Adalah itu maksudnya kamu sudah tahu? Ada, pasti aku akan melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sepil-sepil di Instagram atau jalur hukum langsung? Biasanya kan aku agak sepil-sepil tapi kan tetap berjalan di belakang. Gitu. Jadi sepil tetap, jalan di belakang tetap gitu. Jadi ada dua-duanya. Terus menurut kamu dia. Dan buat kamu sendiri apa sih keuntungannya buat Marisha Itza? Ini kan sebenarnya persoalannya jauh dari, deket sih kalau kamu karena kamu yang melakukan penggalangan dana. Tapi kan ada banyak hal gitu yang sebenarnya itu bukan langsung menyangkut ke kamu. Iya, itu kan makanya dari itu kan terlihat ya. Di sini memang ada yang sakit hati kepada aku sehingga kesalahan yang dimana bukan fokus sama aku tapi dicari-cari kesalahannya gitu. Misalnya? Terus kesalahan sampai permasalahan donasi. Gimana caranya biar aku punya kesalahan gitu. Oh dianggap ada orang yang sakit hatinya ke kamu. Kamu ngerasa orang itu sakit hati ke kamu, ada sebabnya atau nggak ada sebabnya? Sebabnya kesalahan dia sendiri sehingga aku tegur. Tegurnya lewat? Buat ada pokoknya intinya sehingga aku tegur. Sehingga dia ditegurnya sama salah satu dari pimpinannya. Terus setelah itu akhirnya mengkomporkan pihak yang akhirnya mendanai. Agak ribut ya Bu ya? Agak ribut ya? Ini bahasanya agak busing dia. Aku menganggut konspirasi-konspirasi gitu kayaknya. Iya, tapi nanti kalau yang paham, yang menjalannya pasti ngerti. Tapi kenapa orang itu jadi kesel sama kamu? Apa yang kamu lakukan sehingga membuat dia kesel? Kamu tegur, kapasitas kamu itu memang berkaitan sama kamu. Iya dong. Berkaitan sama kamu. Tapi kan kamu juga sering meng-spill-spill di Instagram hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan langsung sama kamu. Jadi gini, kalau itu di luar apa yang harus dia, gimana ya ceritanya? Enggak, maksudnya ada banyak reaksi orang yang itu karena kamu pun men-spill hal yang sebenarnya tidak ada kaitan langsung sama kamu. Kamu melihat itu juga enggak? Iya. Bahwa mungkin kepedulian kamu terhadap teman atau terhadap sahabat itu yang membuat ada banyak masalah. Kemudian ada yang menuju ke arah kamu, Marisha. Icah, selain berikut ini kita bahasakan kemana-mana. Tetap di Ruti. Sampai jumpa di video selanjutnya.